Jumpa kembali di Belajar Nesia Channel Sekarang kita akan membahas Cara membuat media interaktif menggunakan Articulate Stereo Storyline Video ini adalah video yang pertama kita akan Kemas dalam Articulate Akademik Tetapi ini sederhana saja Nanti akan kita bahas sebagai berikut Pertama disini pengenalan Belajar Interaktif terus ada juga Pengenalan Articulate Storyline Terus membuat media interaktif Dengan Articulate Storyline Dan yang keempat Mempublish media interaktif Atau membuatnya media ini menjadi Skom Package di LMS Moodle Dan yang terakhir penggunaan Skom Package di Moodle Atau di LMS Moodle Nanti kita akan bahas secara bertahap Mudah-mudahan ini bisa selesai Dan juga bisa bermanfaat untuk semuanya Ini adalah batas-batasannya Selanjutnya Kita bahas dulu sedikit Tentang pembelajaran media interaktif Disini sederhananya Teman-teman saya kutip ya Dari sumbernya bisa lihat Di bawah Ini berdasarkan dari Menurut Surjono ya Multimedia pembelajaran interaktif Adalah program pembelajaran Kombinasi teks ya Jadi kita akan membuat pembelajaran Dengan teks Dengan gambar dan video Animasi dan lain-lain Yang terpadu dengan bantuan komputer Digunakan mencapai tujuan pembelajaran Dan pengguna dapat berinteraksi Dengan program secara aktif Nanti ini Di dalam pengemasannya Teks gambar, video, dan animasi Kita dibuat dalam Satu file ya Yaitu Skom Package Yang nanti kita akan dijelaskan juga Dan ini tentu akan menjadi Di pembelajaran interaktif Antara peserta didik Atau pengguna Terhadap program Baik menggunakan komputer Atau menggunakan Smartphone ya Seperti itu Baik di Android Ataupun di Tablet Atau di Apple Seperti itu Itu untuk Pengertian sederhananya Selanjutnya Aplikasi media interaktif Banyak sekali Teman-teman Tapi disini Saya kutip lima saja Yang pertama Ada Adobe Flash Yang sekarang Sudah menjadi Adobe Animate Selanjutnya Ada Microsoft PowerPoint Tentu ini sudah Familiar Lalu ada Autoplay Studio Dan ada Ice Spring Suite Ini Ice Spring Suite Itu Seperti add-on Di dalam PowerPoint Selanjutnya Yang terakhir adalah Articulate Storyline Tentu Di dalam setiap aplikasi Ada kelebihan Dan kekurangannya Kita membahas Storyline Ini memang Peruntukannya Untuk media Interaktif Berbeda dengan PowerPoint Juga bisa Dibuat media Interaktif Tetapi mungkin Pada dasarnya Untuk media Presentasi Dan ini juga Jadi pertimbangan Dan mudah-mudahan Teman-teman Ini bisa Berguna Seperti itu Jadi Dari beberapa alasan Untuk Menggunakan Articulate Storyline Sebagai berikut Yang pertama Materi yang dibuat Lebih pariatif Dengan visualisasi Dan ilustrasi Jadi kita Desediakan juga Di sana Diarticulate Ada beberapa karakter Juga ada beberapa Visualisasi Selanjutnya Ada materi dan ujian Menjadi Satu jendela Menggunakan Aplikasi Skom Package Jadi artinya Di dalam Hasilnya Nanti kita bisa Simpan DLMS Baik itu Di modal Ataupun DLMS yang lainnya Tentu bisa diakses Dan menjadi Satu Visualisasi Video Dan si Peserta didik Hanya satu kali Mengakses saja Tidak usah Beberapa link Seperti itu Selanjutnya Yang ketiga Peserta didik Lebih mudah Memahami Dan lebih interaktif Tentu Dengan Tersedianya Tombol-tombol Yang akan Mengharuskan Ya Pembelajaran Berjalan Dengan Cara diakses dulu Atau Dengan cara Diklik oleh Peserta didik Yang keempat Yaitu Bisa diakses Dimana saja Dan kapan saja Tentu disini Teman-teman Bisa diakses Dalam artian Bisa menjadi Aplikasi yang mandiri Menjadi APK Atau Bisa Menjadi Aplikasi Yang disimpan Di LMS Secara daring Atau secara online Yang terakhir Bisa menjadi Bahan Ajar Permanen Dan diakses Dari berbagai media Yaitu dari Kelebihan dari Scom Package juga Dan ini Teman-teman Kalau sudah Enak Seperti ini Sudah bisa Dipakai Dan menjadi Bahan permanen Tentu ini Sangat Mempermudah Sekali Ketika teman-teman Nanti harus Mengulangi Atau Mengajarkan Kembali Membelajaran Yang sudah Diajarkan Kepada peserta didik Baru Itu akan Lebih mudah Karena sudah Menjadi Permanen Atau Tinggal Mengupgrade Saja Seperti itu Oke Itu untuk Kelebihannya Tetapi Teman-teman Disini Ada Kekurangannya Tidak Semua Bisa Dilakukan Yang pertama Sisa memberikan Edukasi Kepada guru Atau pengajar Untuk membuat Konten LMS Atau Yang tadi Media Interaktif Karena kita Fokuskan Disini Media Interaktifnya Untuk Konten LMS Harus Diedukasi Dulu Yang pertama Harus Menggunakan Software Khusus Yaitu Articulate Storyline Walaupun Pada dasarnya Menggunakan Yang lain Juga bisa Tapi pada Pembahasan Ini Kita harus Menggunakan Articulate Storyline Dengan Beberapa Kelebihan Yang tadi Sudah Saya Sampaikan Selanjutnya Yang keempat Yaitu Harus Menggunakan Tenaga Ahli Atau Staff Khusus Dalam Pembuatan Konten Disini Memang Tidak Terlalu Harus Ya Ahli Kalau Dengan Staff Khusus Tentu Ada Beberapa Karakter Atau Kriteria Pembuatan Konten Yang Memang Mudah Dipublish Mudah Dipahami Berkaitan Seperti Resolusi Atau Berkaitan Seperti Dimensi Dan Lain Yang keempat Membutuhkan Biaya Infrastruktur Di penyedia Layanan Dan Pemaka Layanan Peserta Didik Dan Guru Kalau Ini Kita Menggunakan Layanan Server Kalau Kita Menggunakan Mendiri Seperti APK Atau Exe Itu Tidak Usah Jadi Anak Atau Peserta Didik Mengaksesnya Langsung Di Smartphone Masing Masing Tetapi Ini Mungkin Bagi Admin Tidak Dianjurkan Bukan Tidak Dianjurkan Lebih Baik Menggunakan Server Supaya Pembelajaran Dan Untuk Nanti Hasilnya Bisa Terpusat Bisa Dipantau Baik Itu Oleh Guru Atau Pengajar Dan Oleh Peserta Didik Atau Siswa Oke Teman Teman Ini Adalah Video Yang pertama Mudah Mudah Jadi Ini Tidak Ada Maksud Apapun Mudah Mudahan Ini Bisa Menjadi Manfaat Dan Bisa Sharing Bagi Teman Teman Terima Kasih Nantikan Video Selanjutnya Kita Akan Langsung Ke Bagian Pengenalan Terima Kasih Salam Belajar Nasi Channel